Intro Hari Santri Nasional yang jatuh setiap tahunnya tanggal 22 Oktober menjadi momentum bangsa dalam membangun optimisme Santri Indonesia menjadi garda terdepan menjaga nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Syaiful Bahri Ansori mengatakan, sebagai bangsa yang beraneka ragam, peran Santri diharapkan dapat memahami konteks keindonesiaan yakni menjadi garda terdepan dalam menjaga kebinekaan serta kebangsaan. Selain itu, Syaiful menambahkan para Kiai mengajarkan toleransi antara umat beragama agar tidak saling bertentangan dan Pancasila sebagai landasan dasar negara dalam mempererat persatuan bangsa. Santri itu diajarkan kepada, mengajarkan Kiai Santri itu kepada Santrinya bahwa Santri harus saling bisa memberikan toleransi, saling bisa memahami kepada masalah yang lain. Oleh karena itu, hari Santri itu momentum itu untuk mengingatkan kembali bahwa Santri itu akan senantiasa berjuang untuk kepentingan bangsa ini. Bukan untuk kepentingan kelompok tentu saja, tapi kepentingan bangsa negara. Sementara itu, anggota DPR RI Periode 2019-2024 Abu Bakar Al-Habshi mengatakan, momentum hari Santri secara nasional yang telah ditetapkan dalam undang-undang merupakan bentuk perhatian negara kepada seluruh warga Santri di seluruh Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Jadi kalau sampai saat ini ada yang menuduh bahwa pesantren pusat radikalisme, jangan dong, nggak pantas lah. Ini ulama-ulama yang sangat berjasa, pesantren, Santri-Santri. Saya lihat di wilayah saya, di Dapil, saya di Kalimantan Selatan, betapa hebatnya mereka-mereka itu. Mereka mempertahankan ahlak moral bangsa kita di wilayah tersebut. Mario dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.